Salam hebat kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari materi Mengenai Menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran Kita akan mengulang kembali Mengenai rumus luas dan keliling lingkaran Luas lingkaran penuh Maka L sama dengan Pi kali R pangka 2 Atau 1 per 4 Kali Pi kali D pangka 2 Keliling lingkaran Rumusnya 2 kali Pi kali R Atau 2 Maaf Pi kali D D lebih panjang daripada R Karena D itu 2 kalinya R Sedangkan R setengah kali D Baiklah Kita akan mulai materi yang pertama Soal yang pertama Sebuah sepeda memiliki roda Dengan diameter 42 cm Tentukan A keliling roda sepeda tersebut B jarak yang ditempu sepeda Setelah berputar 100 kali Kita tulis dulu Apa yang diketahui dari soal Yaitu D sama dengan 42 cm Maka R nya setengahnya Maka 42 bagi 2 Sama dengan 21 cm Kemudian kita jawab yang A dulu Keliling Sama dengan rumusnya 2 kali Pi kali R Kita masukkan Angka-angkanya K Sama dengan 2 kali Karena R nya 21 Bisa dibagi 7 Maka kita gunakan Pi 22 per 7 Kemudian kali R nya kita ganti dengan 21 Oke Paham ya Ada yang bisa kita bagi Yaitu 7 dengan 21 Sama-sama kita bagi 7 7 bagi 7 1 Habis 21 bagi 7 Hasilnya 3 Maka yang dikalikan tinggal 2 kali 22 Sama dengan 44 44 kali 3 Sama dengan 132 cm Bisa dipahami? Oke Sekarang kita akan menjawab yang B Jarak yang ditempu sepeda Setelah berputar 100 kali Berarti keliling kan Kalau 1 kali berputar itu 132 cm Maka Kalau 100 kali berapa Jarak atau panjang lintasan Maka rumusnya keliling kali Banyaknya putaran Maka jaraknya sama dengan K Kali 100 Karena berputar 100 kali Kita masukkan angkanya Sama dengan k Kita ganti dengan 132 Kali 100 Sama dengan 13200 cm Kita jadikan meter Maka Maik berapa tangga? 2 Maka dihilangkan 0 nya 2 Tinggal 132 meter Contoh yang pertama Bisa dipahami ya Untuk menentukan jarak yang ditempuh Maka Keliling dikalikan dengan Banyaknya putaran Nanti jarak ini bisa diganti juga Dengan panjang lintasan Sama rumusnya Keliling Kali Banyaknya putaran Oke Kita lanjutkan Contoh yang kedua Sebuah lintasan lari Berbentuk lingkaran Dengan jari-jari 10 meter Jika Diana Harus menempuh jarak 628 meter Maka tentukan A Keliling lintasan lari Tersebut B Banyaknya putaran Yang harus dilakukan oleh Diana Orang berlari Itu kan lewat di pinggir Berarti kita mencari apa? Keliling Karena lewatnya di pinggir Atau pada bagian tepi Sisinya Maka kita mencari keliling Kita tulis dulu Yang diketahui dari soal Jari-jari berarti R Sama dengan 10 meter Kemudian A Kita cari kelilingnya 2 kali P Kali R Kita masukkan angkanya 2 kali R R nya 10 Maka tidak bisa dibagi 7 Maka kita menggunakan P nya 3,14 Kali R nya 10 Tulis 10 0 nya ada 1 Maka bisa kita coret 3,14 menjadi 31,4 Maka tinggal 2 Kali 31,4 Maka hasilnya 62,8 meter Masih ingat kan? Cara mengalihkan dengan desimal Kalau ada 0 Berarti bisa menghilangkan 1, Maka komanya mundur Menjadi 31,4 Kali 2 Kali 1 62,8 meter Ingat ya K nya K kecil ya Karena itu keliling Yang kedua Banyaknya putaran Yang harus dilakukan Diana Jadi Diana harus Berkeliling berapa kali Agar menampu jarak 628 meter Maka rumusnya Jarak Dibagi dengan keliling Karena harus berkeliling Berapa kali Kalau tadi menentukan jarak Keliling kali banyak putaran Dibedakan ya Kalau mencari putaran Maka jaraknya Yang dibagi dengan keliling Maka sama dengan Jaraknya Berarti keliling ya 628 Dibagi keliling 62,8 Untuk membagi desimal Gampang sekali Tambahkan 0 Untuk menghilangkan koma 62,8 Di belakang koma Ada 0,1 kan? Ada angka 1 ya Berarti 0,1 Maka kita tambahkan Yang depan 62,8 Karena tambah 0,1 Dibagi dengan Komanya hilang Karena kan kali 10 Berarti 628 628 Kita coret Maka tinggal 0,1 Berarti itu 10 Sama dengan 10 kali Jadi Untuk menempuh Jarak 628 Meter Diana Harus berputar Sebanyak 10 Kali Oke Tau ya Bedanya Soal pertama Dengan yang kedua Kalau mencari Banyak putaran Maka jarak Dibagi dengan Keliling Oke Kita lanjutkan Untuk soal yang ketiga Sebuah meja Berbentuk lingkaran Dengan diameter 2 meter Berapa luas Meja tersebut Kita tulis dulu Yang diketahui Dari soal D 2 meter Maka R 1 meter Kita cari luas Apa rumusnya? P Kali R Pangkat 2 L sama dengan Karena R Nya 1 Maka P Kita menggunakan 3,14 Kali 1 Kali 1 Ingat Satuannya Meter ya Sama dengan 3,14 Kali 1 Kali 1 Tetap 3,14 Meter Oke Soal ketiga Mudah ya Hanya Dia bentuknya Soal cerita Pak Maman Memiliki Kebun sayur Berbentuk Setengah lingkaran Dengan diameter 14 meter Pak Maman Akan memagari Kebunnya Menggunakan Bambu Berapa meter Bambu yang Diperlukan Pak Maman Untuk membuat Pagar tersebut Ini Seketsa Kebun Milik Pak Maman Dengan Diameter 14 meter Kalau akan Membuat Pagar Maka Kita Membuat Bagarnya Pada bagian Pinggir Kan Pada sisinya Maka kita Mencari Apa ini Keliling Kalau membuat Pagar Berarti Mencari Keliling Keliling Berapa lingkaran Satu lingkaran Apa setengah lingkaran Setengah lingkaran Maka kita Tulis dulu Yang diketahui D 14 meter Maka R nya Setengahnya Berarti 7 meter 14 Bagi 2 Kemudian K Sama dengan 2 Kali P Kali R Ingat Bukan Lingkaran Penuh Maka Ditambahkan D Ingat ya Kalau bukan Lingkaran Penuh Maka Untuk Mencari Keliling Ditambah Dengan D Maka K Sama Dengan 2 Kali R nya 7 Maka Kita Gunakan 22 Per 7 Kali 7 Tambah Jangan lupa D nya 14 Oke Kita coret dulu Ada yang bisa dicoret 7 dengan 7 Habis Perhatikan Ketika melewati Tanda tambah Maka tidak bisa Dibagi Dengan 7 Contohnya Kalian mau bagi 7 dengan 14 Tidak bisa Karena itu Tandanya tambah Bukan kali ya Jadi hati-hati Kita Tinggal Operasikan Yang bisa Dikalikan Sama dengan 2 Kali 22 Sama dengan 44 Tambah 14 Sama dengan 58 Meter Oke Paham ya Oke Berikutnya Terakhir nih Contohnya Mila Memiliki Kebun bunga Berbentuk Seperempat Lingkaran Dengan Jari-jari 20 Meter Berapa Luas Taman Mila Atau Luas Kebun Mila Kita Tulis dulu Yang diketahui R-nya 20 Meter Ingat Seperempat Lingkaran Maka Kita mencari Luas Tambahkan 1 Per 4 Kali P Kali R Pangkat 2 Tinggal Kita Masukkan 1 Per 4 Kali R 20 Tidak Bisa Dibagi 7 Maka Kita Gunakan P 3 14 Kali 20 Kali 20 Oke Ada 0 0 Kita Coret 2 Maka Belakang Komah Hilang Tinggal 314 Dan Yang bisa Dibagi 4 Ada 2 Dibagi 2 Sama Dengan 1 4 Dibagi 2 Tinggal 2 Masih Lagi Bisa Dibagi 2 Oke 2 Dibagi 2 Habis Maka Tinggal 314 Meter Oke Membagi Itu Atas Dengan Bawah Ya Kalau Sejajar Atas Dengan Atas Tidak Bisa Oke Luas Kebun Mila Atau Taman Mila 314 Meter Itu Tadi Contoh Contoh Soal Yang berkaitan Dengan Luas Dan Keliling Lingkaran Kalian Harus Cermat Dalam Menentukan R Dan D Ketika Mencari Panjang Pagar Maka Mencari Keliling Ketika Mencari Panjang Lintasan Maka Itu Keliling Dulu Dikali Berapa Kali Putaran Oke Mudah Mudahan Bisa Dipahami Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Di Lain Waktu Soal